Halo semuanya, selamat siang Nah ini saya mau buat puding mooncake Dan untuk bahan-bahannya Ini yang pertama saya mau bikin Dia punya bahan tengahnya dulu ya Jadi ini yang bagian tengah Saya pakai 1 THP agar-agar bubuk warna putih Dan ini 30 gram gula kastor Ada secukupnya gula kastor Dan ini ada 200 ml air Nah ini ada 100 gram wortel Sebelumnya ini saya sudah rebus terlebih dahulu Nah pertama-tama ini saya mau blender dulu Dia punya wortel Ini masukkan semuanya disini Lalu tambahkan air yang dari 200 ml Untuk kasih halus ini ya Untuk kasih halus Apa namanya nih Wortel Nah ini saya kasih blender dulu sebentar Sampai halus Nah ini ya sudah selesai di blender Wortelnya Lalu masukkan di ya Panci Atau di belakang Tambahkan sisa air yang tadi 200 ml Saya kasih masuk lain di dalam blender Karena di bagian dalamnya masih ada wortel Nah ini sudah Masukkan semua air disini Lalu tambahkan gula pasir dan agar-agar bubuk Aduk rata sampai agar-agarnya tercampur Kalau sudah tercampur Nah sekarang saatnya saya masak dulu ya Masak pulih lah disini sampai didih Sambil di aduk-aduk Nah ini setelah dirasa sudah cukup mendidih Ini sudah bisa diangkat ya Saya anggat ikan kontor Sudah mendidih teman-teman Lalu kemudian ini saya tuang di tempat-tempat yang Ukurannya lebih kecil terlebih dahulu Sebelumnya ini ya dikasih yang air es dulu Biar nanti dia cepat dingin Saya tidak punya ukuran yang bulat polos ya Adanya yang bentuk mawar seperti ini Jadi saya pakai ini Kalau teman-teman mau pakai yang polos bisa ya Kemudian ini dinginkan dulu Sekarang saya mau buat yang lapisan kedua Dan untuk lapisan kedua Ini saya pakai 30 gram gula kastor 1 TSP agar-agar bubuk warna putih Dan ini saya pakai 125 ml air putih Tambah dengan 75 ml susu kental manis Jadi total ini 200 ml Nah ini yang sekarang saya masukkan lagi ke dalam panci yang tadi ya Aduk rata Biar agar-agarnya tercampur Tidak menggumpal Lalu kemudian ini dimasak sampai mendidih Nyalakan kompor Kompurnya Apinya sedang saja Sambil diaduk sampai mendidih Saya matikan kompor Sedang mendidih Jadi ini ya teman-teman Ini saya kasih dingin lagi sebentar Sampai kuah panasnya bilang Nah ini teman-teman Adonan yang pertama Sudah mengeras Ini saya masukkan di dalam kulkas Lalu kemudian ini Masukkan adonan putih Di tempat yang lebih besar Dari yang ukuran kecil Saya masukkan di atas air es Seperti ini Ini dibiarkan sebentar Sampai agak mengeras ya Nah ini setelah cukup mengeras Jangan sampai terlalu keras Karena nanti ia tidak lengket Nah untuk yang ukuran kecil ini Saya masukkan Yang ukuran kecil juga Seperti ini Kasih taruh di bagian tengahnya ya Jadi seperti ini teman-teman Kalau bagian tengahnya terlalu tinggi Atau terlalu lebar Agar teman-teman bisa potong Lebih kecil lagi Dan kemudian dilapis lagi Dengan sisa Agar-agar putih Jadi ini ya teman-teman Untuk bagian tengahnya Sudah selesai